Maka sebenarnya kalau kita melihat dari posisi Syafruddin, dia harusnya adalah seorang presiden. Daerah-daerah mana saja yang mereka lewati dan kenapa mereka harus mengelilingi belantara Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Interest, jumpa lagi di Dialog Interest. 19 Desember, setiap tahunnya sejak 2006 kita peringati sebagai Hari Belanegara. Apa itu Belanegara? Nanti akan kita bahas dan apa dasar sejarah hingga lahirnya Belanegara. Yang selama ini berkembang di masyarakat adalah Belanegara diperingati sebagai hari lahirnya PDRI, pemerintah darurat Republik Indonesia yang berlangsung di daerah Sumatera Barat. Bersama kita sudah hadir sejarawan Fikrol Hanif. Kita akan berbincang dengan beliau tentang Hari Belanegara, juga sejarah PDRI, dan bagaimana perjalanan para pemimpin-pemimpin Indonesia waktu itu untuk mempertahankan Indonesia. Selamat siang, Pak Fikrol. Selamat siang, Adil. 19 Desember, Hari Belanegara ditetapkan oleh Presiden SBE pada 2006. Apakah persis seperti itu? Atau tepatkah tanggal penetapan Hari Belanegara itu, 19 Desember? Baik, terima kasih Sobat Interest. Jadi kalau kita melihat dari kurun waktu sejarahnya ya, kalau kita kaitkan dengan Hari Belanegara yang ditetapkan di masanya SBE, sebenarnya tanggal 19 Desember itu, itu bertepatan dengan agresi militer yang kedua. Waktu itu yang disasar itu adalah Yogyakarta ya, yang berhasil menawan Bung Karno dan Hatta ya, sebagai Bung Karno sebagai Presiden waktu itu, dan Bung Hatta kapasitasnya adalah Wakil Presiden merangkap sebagai Perdana Menteri ya, dari Kabinet Hatta sendiri. Nah, maka kalau kita melihat penetapan itu, itu sebenarnya lebih dekat ke masa agresinya ya, bukan di masa PDRI. Kalau kita lihat di dalam kurun waktunya itu, dalam kebelakang ya, kalau kita risik lagi kebelakang, sebenarnya proses pembentukan dari PDRI itu malah terjadi tiga hari kemudian. Tiga hari kemudian, ketika Mr. Syafruddin Prewaran Negara, itu bersama dengan Tukum Muhammad Hasan ya, waktu itu menjadi gubernur Sumatera, kemudian juga Letkol Hidayat ya, yang menjadi panglima teritorium untuk wilayah Sumatera dulunya, itu kemudian mengambil inisiatif ya, terutama dari Syafruddin sendiri, yang kemudian dibentuklah pemerintahan itu ya, pemerintahan darurat Republik Indonesia ya. Tepatnya itu adalah pada tanggal 22 Desember 1948 di Bukit Tinggi. Nah, itu dia. Maka kalau kita lihat, dari fase penetapan itu malah sebenarnya seharusnya ya, itu tanggal 22 gitu ya. Tanggal 22 Desember 1948. Betul. Nah, ini PDRI ini kan upaya pemerintah Indonesia saat itu, untuk menyelamatkan Indonesia karena para pemimpin yang disebutkan, Bang Fikrol tadi, sudah ditahan. Nah, saya juga membaca misalnya Soekarno waktu itu sudah, Soekarno dan Hatta waktu itu sudah mengirimkan surat ke masing-masing pemimpin, misalnya di Bukit Tinggi ada Mr. Safruddin, juga ada Maramis dan LN Palar di luar negeri. Nah, ada juga yang menyebut bahwa surat tersebut tidak sampai ke Safruddin, tapi justru PDRI hadir juga gitu. Iya, memang di dalam lembaran sejarah memang kita temukan itu narasi seperti itu, bahwa menjelang detik-detik ya, penangkapan kedua orang ini, kedua tokoh bangsa ini, dikatakan bahwa Bung Karno ya, dan Hatta waktu itu, sempat mengetik surat kawat ya, yang ditujukan untuk Syafruddin perwira negara. Nah, tapi Syafruddin sendiri ya, dalam bukunya yang pernah ditulis oleh Aip Rosidi ya, yang diterbitkan tahun 1987 kalau tidak salah, itu menegaskan bahwa dia tidak mengetahui sama sekali. Dia baru tahu bahwa ada surat kawat itu malah 3 bulan kemudian. Nah, 3 bulan kemudian, baru dia mengetahui bahwa ada surat kawat yang dikirimkan ke dia. Tapi tidak pernah sampai, dia hanya tahu bahwa ada surat kawat gitu. Nah, di dalam proses ini sebenarnya, ini cukup menarik ya, ketika seorang Menteri Kemakburan ya, Syafruddin, itu tiba-tiba dia bisa mengambil inisiatif. Nah, kalau kita tarik ke belakang, sebenarnya ini adalah Idy Hatta. Idy Bung Hatta ya, sekitar tahun 1948 itu beberapa bulan menjelang, Hatta itu kembali ke Jogja, dia pernah di Bukit Tinggi, dan kemudian berjumpa dengan Syafruddin. Hatta lah waktu itu yang meminta agar Syafruddin bisa menuruskan kepimpinan mereka ketika Hatta sepertinya sudah ada feeling. Artinya sudah ada feeling dari Hatta, Belanda akan kembali masuk, seperti itu ya? Iya, Belanda akan melakukan agresi yang kedua, karena agresi pertama itu kan tahun 1947 ya, dan itu Hatta sudah wanti-wanti waktu itu. Kalau misalnya terjadi apa-apa dengan mereka berdua, maka yang bisa diharapkan, karena Syafruddin waktu itu sering apa ya, di Sumatera ya, maka yang bisa meneruskan estafet kepimpinan itu adalah Syafruddin sendiri. Tapi kalau kita juga melihat ya, dalam proses-proses berikutnya ya, memang harus diakui ya, 3 hari ya, tanggal 19 sampai tanggal 22 itu artinya kan terjadi kevakuman ya, kevakuman ke pemerintahan dan mereka hanya mengetahui bahwa kedua pimpinan ini ditangkap. Maka memang kalau kita melihat ini memang inisiatif pribadi ya, ditambah dengan hasil kompromi ya, dengan beberapa orang petinggi negara yang waktu itu memang hadir, seperti yang kita sebutkan ada Tukum Muhammad Hassan ya, kemudian ada Luqman Hakim, Mr. Luqman Hakim, kemudian ada Kolonel Hidayat yang berasal dari militer ya, kemudian ada juga nanti kebunur militer Sumatera Barat ya, Sultan Muhammad Rashid, yang waktu itulah mereka menetapkan, ini pemerintah ini harus cepat diselamatkan ya, kalau tidak maka benang merah, Republik Indonesia itu kan terputus di tanggal 19 sampai tanggal 22 itu, karena itu memang sangat riskan sekali, maka ketika Bukit Tinggi juga, ketika di Bukit Tinggi diproklamirkan ya, PDI itu, maka satu-satunya orang yang kemudian akan diincar dan kemudian dihabisi oleh Belanda, itu adalah Syafruddin Perwira Negara. Artinya waktu itu tidak ada silang senketa juga antar pemimpin yang ada di Sumatera, di Bukit Tinggi waktu itu, mereka sepakat semuanya ya? Iya, sepakat semua, karena ini momentumnya itu adalah menyelamatkan Republik Indonesia itu. Artinya setelah lahirnya PDRI, pada 22 Desember itu, otomatis kedaulatan Indonesia itu di tangan PDRI ini? Iya, betul. Karena memang sudah tidak ada lagi pemerintahan waktu itu, karena sudah tidak ada lagi, maka pada saat itulah, pemerintah ini terbentuk ya, tapi belum ada susunan kabinet waktu itu. Nah, ketika Belanda mulai merangsek masuk ya, karena yang dicari itu adalah Syafruddin, maka yang pertama kali yang mereka bombardir itu adalah PDRI, maka di sanalah, para pemimpin ini kemudian, beralih lah ke Halaban. Kenapa ke Halaban? Karena memang yang paling dekat ya, yang bisa ditempuh waktu itu, dan kemudian yang agak, tanda petik itu bisa agak tas huruk lah gitu, itu adalah posisinya itu adalah Halaban. Halaban yang waktu itu yang mereka, apa kan, yang mereka tentukan posisinya, kemudian di sanalah, mereka kemudian membentuk kabinet PDRI itu. Nah, Syafruddin ini kan tidak menyandang pendekat sebagai presiden. Betul. Dia hanya disebut sebagai ketua PDRI. Iya. Tapi dengan dia sebagai pemegang kedaulatan, sebenarnya dia presiden atau tidak? Kalau kita melihat dari posisi ya, dari posisi dari ketika Bung Karno dan Hatta, waktu itu sudah ditangkap ya, artinya kan sudah tidak lagi pemimpin pada masa itu. Maka sebenarnya kalau kita melihat dari posisi Syafruddin, dia harusnya adalah seorang presiden. Sebab yang dibawahinya itu adalah menteri-menteri. Tidak mungkin kalau misalnya saya level menteri, itu atasannya itu adalah ketua gitu kan. Tapi memang Syafruddin sendiri dalam tulisannya AIPROCD itu ya, dia waktu itu memang menyatakan bahwa dia ikhlas dengan menggunakan kata ketua itu. Itu pilihan dia atau kesepakatan rapat? Memang pilihan dia waktu itu. Kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah itu memang pilihan dari Syafruddin. Dia tidak menggunakan kata presiden ya, yang sebenarnya harusnya melekat dalam dirinya dia. Tapi di dalam apa itu, di dalam autobiografi yang ditulis oleh AIPROCD itu menyatakan bahwa dia rela ya, walaupun AIP waktu itu cukup bertanya secara dramatis juga ya, kenapa kok Pak Syafrud mau menyandang kata ketua? Padahal Pak Syaf kan seorang presiden waktu itu. Ya karena saya waktu itu, saya tidak tahu posisi saya sebagai apa katanya. Apakah hat, karena status kabinet hatta waktu itu belum dibubarkan. Memang hatta waktu itu sudah ditangka, ditawang, tapi dalam statusnya apa itu, waktu itu kabinet belum dibubarkan gitu. Artinya kalau kita mulai dari tetang negara ya, sebenarnya kabinet ini masih ada. Tapi Syafruddin memang dengan legowo ya, dengan kerendahan hatinya itu menggunakan kata, dia memilih ketua itu dibandingkan dengan presiden. Ketua PDRI. Iya, ketua PDRI. Karena bisa saja presiden Syafruddin. Nah kalau misalnya waktu itu disebutkan statusnya sebagai presiden, artinya presiden kedua Indonesia itu Syafruddin. Seharusnya kalau dalam apa ya, dalam hukum, dalam tetanah lembaran negara ya, lembaran negara, itu malah harusnya ada dua lagi tambahan presiden. Asa'at ya itu? Iya, iya. Pertama itu setelah Bung Karnuat adalah Syafruddin, karena dia memimpin PDRI, kemudian ada Mr. Asa'at, yang waktu itu memimpin Republik Indonesia di bawah Republik Indonesia Serikat. Oke. Nah kita balik ke perjalanan PDRI. Iya. Bukit Tinggi, kemudian mereka dibombardir oleh Belanda Bukit Tinggi, kemudian lari ke Halaban. Iya. Kemudian perjalanan PDRI ini kalau tidak salah selama tujuh bulan. Iya. Tujuh bulan ke beberapa daerah, mungkin bisa dijelaskan Bang Fikro, daerah-daerah mana saja yang mereka lewati, dan kenapa mereka harus mengelilingi Belantara, Sumatera Barat waktu itu. Iya. Dan begini, kalau kita melihat ya, kita tarik ke belakang, itu di tahun 1946 ya, ketika Bung Hatta datang ke sini ya, ke Bukit Tinggi, itu persis ketika pasca tewasnya Baginda Azizkan, oleh kota Padang ya, yang diberondong oleh peluru di Sipang Kandih ya, Padang, itu Bung Hatta waktu itu benar-benar marah. Kenapa kok Baginda Azizkan ini bisa tewas secara mengenaskan gitu. Maka waktu itu dia mengumpulkan seluruh partai, ketua partai politik waktu itu, di istananya itu, Bukit Tinggi. Nah, Ide Hatta waktu itu adalah, dia ingin membentuk sebuah front ya, yang bisa mengayomi seluruh barisan ya, barisan pertahanan ya, yang dimiliki oleh partai politik tadi. Karena menurut dia, dalam proses pembutuhan partai politik, ketika maklumat nomor X tahun 1945 itu diumumkan oleh Hatta, dan kemudian dilanjutkan dengan pembentukan barisan-barisan pertahanan yang dibentuk oleh partai politik tadi, itu rentan dengan konflik. Rentan dengan konflik. Maka Hatta waktu itu, berpikiran, dan menyerahkan kepada forum rapat waktu itu, yang dihadiri oleh pimpinan-pimpinan partai politik waktu itu, supaya dibentuk sebuah front, sebuah front yang bisa mengayomi bersama. Maka dibentuklah, di hasil kesepakatan itu, dalam malam harinya itu ya, itu dibentuklah FPN namanya, Front Pertahanan Nasional. Front Pertahanan Nasional ini sudah dibentuk, tapi belum ada ketua waktu itu. Maka dalam proses yang sangat demokratis, dipilihlah seorang partai komunis tua ya, yang bernama Haji Datu Batua, yang waktu itu sudah balik dari Australia, dia diminta waktu itu untuk memimpin rapat. Mimpin rapat untuk menentukan siapa yang bisa memimpin Front Pertahanan Nasional ini, FPN ini. Maka dalam rembuk itu, akhirnya disepakati ya, Haji Datu Batua itu memunculkan sebuah nama ya, Hamka katanya. Kemudian yang lainnya, misalnya Khatib Sulaiman ya, dari Partai Sosialis waktu itu, dia menunjukkan juga nama yang sama, Hamka. Kemudian sama juga dengan partai-partai yang lain ya, dari Parti juga seperti itu, dari PPTI ya. Dan terakhir, setelah semuanya mengelucutkan nama Hamka, tinggal satu orang lagi yang belum memberikan apa, yang belum memberikan apa ya, nama yang resmi ya, untuk siapa yang berhak, yang akan menjadi ketua FPN itu. Akhirnya Ilyas Yaakub, yang waktu itu mewakili Masyumi, dia kemudian menyebutkan, oke lanjutkan, Hatta ya, apa, maaf, Hamka. Hamka yang berhak menjadi, Ketua Front Pertahanan Nasional. Nah, dalam, apa itu, ketika Hamka terpilih sebagai, apa, sebagai ketua, maka, dalam urutan berikutnya itu, yang menjadi sekretarisnya itu adalah, Khatib Sulaiman, kemudian, nanti anggotanya itu, antara lain adalah, Harusuna Said. Harusuna Said juga terlibat di dalam proses itu. Nah, yang menarik itu adalah, dalam beberapa kurun waktu, beberapa bulan setelahnya, ketika Sultan Muhammad Rashid itu, menjadi gubernur ya, jadi residen Sumatera Barat, residen yang ketiga ya, kalau tidak salah, itu kemudian, Sultan Muhammad Rashid itu, memberikan ide, ya, agar dibentuklah sebuah, apa, badan, yang bisa, itu mengontrol seluruhnya, ya, baik dari kekuatan dari, apa namanya, dari sipil, maupun dari militer, ya, ada sebuah badan yang bisa mengayomi seluruhnya. Maka, waktu itu, diputuskanlah, dibentuklah, yang disebut dengan, MPRD, Markas Pertahanan Rakyat Daerah. Artinya, MPRD ini nanti, yang akan mengkoordinir kekuatan, baik dari sipil, maupun dari militer. Nah, dari, apa itu, dari proses terbentuk di MPRD itu, terpilihlah waktu itu, Khatib Sulaiman, sebagai ketuanya. Kenapa kok Khatib Sulaiman? Karena, Khatib Sulaiman waktu itu, dia sudah, apa ya, dia merupakan, kepala jawatan kemakmuran waktu itu, di masa, masa revolusi fisik itu, Kemudian, dia juga, menjadi, apa, menjadi, anggota dari, Komite Nasional Indonesia Pusat, waktu itu, WSK-nya ditantangani oleh Bung Karno, dan, dia juga termasuk nantinya, dalam, proses pembentukan untuk, Provinsi Sumatera Tengah, yang sekarang jadi wacana ya, akan terbentuknya, Sumatera Tengah kembali. Nah, jadi, dalam proses itulah, akhirnya, yang, Khatib Sulaiman inilah, yang, kemudian, sering turne ya, turne ke daerah-daerah, itu untuk membentuk, semacam barisan pertahanan lah, ya, sampai ke nagari-nagari ya, akhirnya, itulah yang kita kenal, dalam lembaran sejarah itu, sebagai, barisan pertahanan rakyat dan kota, apa, maaf, BPNK ya, namanya, barisan, barisan pertahanan, negari-kota kita. Nah, dalam, proses itulah, kemudian, di setiap daerah itu, sampai ke tingkat nagari ya, itu kemudian, terbentuk BPNK. Nah, dalam apa itu, dalam proses berikutnya, Sultan Muhammad Rashid itu, karena itu di masa darurat ya, ketika PDI itu muncul ya, ketika PDI itu muncul, maka Sultan Muhammad Rashid, waktu itu untuk di, apa, di tingkat-tingkat daerah ya, sampai ke tingkat nagari yang terendah, waktu itu, masing-masingnya itu, menggunakan kata militer. Misalnya, apa, untuk yang, wali apa, kepala nagari, waktu itu disebut sebagai wali perang, gitu. Nah, itu, mereka juga, menyandang, gelar-gelar, yang sampai sekarang, ya tuh, yang seperti yang dipakai oleh Deddy Kabuzer sekarang, ya, ya, itu melekat kata titular itu. Titular. Ya, misalnya, seperti, apa ya, kalau kita, ambil, salah satu jodohnya itu, misalnya, seperti, Bu Yostad Mansur ya, yang waktu itu menjadi ketua Muhammadiyah, Sumatera waktu itu, untuk konsul Sumatera, itu, dia, di dalam Arsip Nevis, yang saya pernah saya baca ya, Arsip Nevis, Arsipnya Belanda itu, tahun 47 sampai 49 itu, saya temukan Arsipnya, itu, menyebutkan di sana, bahwa, Sultan Mansur itu, mendapatkan, gelar itu, Majen Titular. Ini dapat Majen Titular, ya. Tapi, waktu itu, media sosial belum ada. Belum ada. Kalau enggak, udah viral juga. Iya. Dari-dari, pula foto, Sultan Mansur, pakai seragam libe. Betul. Nah, jadi, ketika di Halaban tadi, ketika di Halaban, kan sudah terjadi, perbentukan kabinet ya, tanggal 22 Desember, maka diputuskan, waktu itu, mereka berpencara. Berpencara, dua arah ya. Gubernur Militar Sumatera Barat, waktu itu, Sultan Muhammad Rashid, bersama dua asistennya tadi, ada Juyir Muhammad, dari Partai Sosialis, kemudian Khatib Sulaiman, yang kita sebutkan tadi, itu mereka mengarah ke Koto Tinggi. Nah, kementara, kalau untuk yang, apa namanya, yang, Mr. Shafferud, yang perwira negara, bersama dengan, rombongan lainnya ya, bersama menteri yang lainnya, itu, menyasar ke arah Bang Kinang. Oke. Ke Bang Kinang itu. Riau sekarang. Nah, mereka sampai di sana ya, tapi mereka juga, nggak berdiam diri ya, mereka kemudian, tetap melakukan perjalanan ya, dari Bang Kinang itu, kemudian, mereka masuk ke Lipik Kain, yang kuatan sengingi ya, kemudian, dari sana, mereka masuk ke Keliran Jauh. Nah, dari Keliran Jauh itu, baru mereka masuk ke Sungai Dareh. Sungai Dareh itu, ya, jadi, diperkirakan, mereka sampai di sana itu, tanggal 31 Desember, 1948, artinya jelang tahun baru. Itu kan, saya kemarin itu pernah, dari Pai Kumbu, kayak Kota Tinggi, itu Kota Tinggi itu memang, sangat jauh, apalagi kalau dulu ya, jalannya pasti, sulit jalan hutan gitu ya. Kenapa mereka harus menempuh, perjalanan masuk hutan, keluar hutan gitu kan, apakah memang, selalu diburu oleh Belanda, ya, kenapa seperti itu? Ya, karena memang, kalau kita lihat, karena itu kan, sedang tinggi-tingginya agresi ya, ini dilakukan oleh Belanda ya, terutama ketika mereka mencoba, untuk merangsik, ke daerah pedalaman, Sumatera Barat. Jadi, yang dari, beberapa, apa, dari pihak militer, yang waktu yang ikut ya, yang di dalam rombongan itu, misalnya seperti, Diktamimi ya, yang merupakan komandan dari Auri, dan kemudian juga ada, Kulau dan Hidayat, waktu itu, ya, mereka, memang menjalankan, semacam taktik gerilia ya, yang sebenarnya, kalau kita melihat, ini, diilhami ya, dari pemikirannya Tan Malaka, gerilia politik dan ekonominya itu, ya, dan, dan salah satu orang yang menciptakan, sistem pertahanan semester, di masa PDR itu, adalah menerapkan itu ya, yang ide-ide Nyatan Malaka itu, dalam prosesnya, apa, pertahanan semester itu, adalah Khatib Sulaiman, yang memang, memang dia, cukup gandrung ya, pernah, apa, karena dia sering mempelajari, pemikiran-pemikiran dari Tan Malaka, tadi itu, nah, di sana juga, keterlibatan rakyat Sumatera Barat, untuk men-support, mereka, setiap persinggahan, atau, setiap di arah yang dilewati, betul, nah, ketika mereka sudah sampai di apa, di, apa namanya tadi, di Sungai Darah tadi ya, di sebuah pesanggerahan, sekarang, nggak salah, jadi kantor sosial ya, kantor dinas sosial ya, di apa itu, di Darmas Raya, ya, jadi, pada malam harinya, yang dari, apa ini, yang orang-orang yang membawa sender ini ya, yang dipingin oleh Diktamimi ini, yang YB16, YB61 ya, nggak salah, jadi mereka waktu itu, di malam harinya itu, menjelang pergantian, ketika akan pergantian tahun baru, mereka mengeluarkan siaran, mengucapkan, selamat tahun baru gitu, di tengah hutan Belantara itu, dan itu yang membuat, Belanda, Belanda itu tersinggung gitu, ini kok bisa, mereka bisa siaran gitu, padahal menurut mereka, seharusnya mereka nggak punya gitu, mereka nggak punya apa namanya, mereka nggak akan menyangka, bahwa, dalam romongan ini, ada apa, alat komunikasi gitu, mereka menyangka, mereka akan diam-diam saja ya, ternyata, mereka bisa siaran, dan itu terpantau keluar, dan itu, yang menjadi, salah satu pendukung, sehingga terjadinya, dialog-dialog, apa, di luar negeri gitu ya, betul, yang perundingan-perundingan berikutnya gitu, iya, nah dari, setelah mereka itu, mereka hanya bertahan, sampai tanggal 3 Januari ya, sampai tanggal 3 Januari, dan ternyata, seperti yang kita sebutkan tadi, karena, Belanda, apa, sedang, apa ya, agresifnya ya, untuk mencari Syafruddin, kemudian juga, di mana-mana, pasti ada telinga ya, ada mata-mata lah, maksudnya, maka, ternyata, tanggal 3 Januari itu, diketahui keberadaan mereka, di Sungai Dare? di Sungai Dare? ya, di Sungai Dare, akhirnya, diputuskanlah, dari, apa ini, dibuka apa, dibentuklah, tiga rombongan, ini maksudnya itu adalah, untuk memecah kekuatan ya, Mr. Muhammad Rasid, sudah gabung, atau tetap masih di, enggak, kalau dia sudah, dari Halabat, dia sudah bergerak ke kota tinggi kan, yang tiga orang ini, yang tadi itu adalah, Tunggu Muhammad Hasan, dan kemudian, Mr. Lukman Hakim, nah, dari yang tiga ini, Mr. Syafruddin, itu menggunakan, menyisiri, hulu sungai Batanghari, sampai ke Bidara Alam ya, dan kemudian nanti, Lukman Hakim ya, itu dia menuju ke kiliran jauh, nah, Tunggu Muhammad Hasan, dia melalui jalan darat, nah, itu cuma, dalam jalan darat ini, kita belum dapat catatannya, apakah, melalui jalurnya mana, tapi kalau yang Lukman Hakim, dia melalui, apa, Muarubungo, masalah, Muarubungo dia masuknya, dan kemudian, baru nanti sampai ke, Bidara Alam itu, itu, kalau, kita lihat peta sekarang, sudah dari ujung ke ujung, Sumatera Barat, betul, betul, dan ada juga cerita, yang, waktu, mereka di Damas Raya itu, di daerah Sumedara itu, mereka juga dibantu, oleh, sekelompok, orang yang bersih, katanya, kata dokumen Belanda itu, yang berkelahit, dengan tidak, apa, masyarakat, masuk akal, iya, iya, betul, betul, dan, ada yang menyebut, kalau ini, ada bantuan pendekar-pendekar, dari masyarakat setempat, iya, iya, yang menarik juga, bang, ternyata, jenderal Sudirman, masuk kabinet, betul, tapi, jenderal Sudirman itu, memang, dia paling aktif, karena, waktu itu, karena, satu-satunya, yang menjadi, panglima di luar Sumatera, itu adalah, dipegang oleh jenderal Sudirman, nah, kita kembali lagi, cerita yang tadi, yang tentang, apa, dari pendekar tadi, memang, di apa ini, dalam, beberapa kisah, ya, pernah dikisahkan, ketika, Mr. Syafruddin, kemudian, Lukman Hakim, ya, ketika dalam perjalanan mereka itu, mereka memang, sering diiringi oleh harimau, nah, itu dia, sering diiringi oleh harimau, dan, dan, kemanapun, seperti Lukman Hakim, juga lebih tragis lagi, ya, bahkan, dia lebih 20 meter, itu ditulis, ada, ada di cerita, ada catatannya, itu dikatakan bahwa, 20 meter itu, jaraknya itu dengan harimau, ketika dia berjalan, harimau ini ikut jalan, ketika dia diam, dia diam, gitu, dan, memang, menurut cerita-cerita orang-orang tua, yang di apa, yang di sungai dareh, ya, yang waktu itu pernah saya dapatkan juga, katanya, itu utusan mereka, gitu, dari, apa, dari orang-orang tua, yang waktu, ya, yang pernah, apa, yang menjadi guru selipanginan itu, yang kemudian, karena mereka menganggap, mereka bisa ber, apa, mereka bisa berkomunikasi, ya, dengan, apa, dengan ingin-ingin-ingin balang tadi, itu, nah, maka, yang adalah proses, nah, maka, rombongan ini, yang diikuti oleh harimau itu, merupakan, ya, sesuluhan mereka, itu, artinya, rombongan PDI, yang menjaga keudahatan Indonesia ini, tidak hanya dijaga oleh, ya, rakyat Indonesia saja, dalam mengantarkan mereka, sampai ke bidar alam itu, sebelum kita lanjut, Bang Fitrul, kita minum dulu, oke, makasih, ya, nah, Bang Fitrul, tadi di sungai Dari, Mister Muhammad Rashid, masih di Ketua Tinggi, ngapain saja dia di Ketua Tinggi, ya, Mister Muhammad Rashid, ini sebenarnya, bersama dengan, dia, melakukan koordinasi, ya, karena dia merupakan, gubernur militer Sumatera Barat, yang cukup aktif itu, dia menggerakkan, yang dua pembantunya, tadi itu, yang juir Muhammad, dan kemudian juga, Khatib Sulaiman, nah, kalau, apa ya, gubernur Rashid ini, di dalam, apanya itu, dalam koordinasinya itu, tetap, berkoordinasi dengan, dengan Mister Syafrudin, yang waktu itu, yang ada di, bidang alam, nah, yang cukup menarik itu, adalah, ketika mereka, melakukan koordinasi, koordinasi, sampai di daerah-daerah, ya, mempersiapkan, tempat-tempat untuk pertahan, ya, terutama untuk di daerah, seperti Palupuah, daerah Palupuah, kemudian, yang di pelu-pelu, sebenarnya, negari, lah, nah, misalnya itu, pada Januari, 1949 itu, ketika, apa namanya, rombongan dari Syafrudin, itu sudah sampai di bidang alam, dan kemudian, apa, Sultan Muhammad Rashid, itu sudah ada di Kota Tinggi, di, apa ini, di, daerah, apa tadi, Palupuah tadi, itu si, apa ini, Khatib Sulaiman itu, sudah datang ke sana, untuk pembentukan, dan, apa, untuk membuat, semacam koordinasi, ya, dengan MPRK namanya, membentuk MPRK, Markas Pertahanan Rakyat, Kecamatan, mereka membuat di sana, selain, karena dia kan kapasitasnya, sebagai ketua MPRD, ya, kemudian, dia juga, membentuk, apa namanya, barisan BPNK, meresimikan di sana, nah, dari, apa itu, dari Palupuah itu, dia kemudian, menuju ke Kota Tinggi, itu kan cukup jauh, itu, karena itu, apa, memasuki daerah, hutan belantara, masuk ke hutan, kemudian, turun bukit, naik bukit, gitu, sampai, Juhir Muhammad, ya, di dalam, bukunya itu, tentang memuat, seorang partai sosialis, itu, yang ditulis oleh, apa, kesaksian dari Juhir Muhammad, itu ada dua bab, dia mengisahkan, tentang rekannya, ini, dia, dia menceritakan, ketika, Khatib itu, sudah datang, itu, ya, jelang, apa, jelang, rapat malam, begitu, dengan Sultan Muhammad Rashid, untuk, memutuskan, siapa yang akan berangkat, ke setujuh, batuah, untuk pertemuan, rahasia, yang akan berangkat, dia menceritakan, waktu itu, Khatib Suleiman, sudah datang, dengan, raut kelelahan, kemudian, bajunya, sudah sobek-sobek, karena dia, sudah apa ya, masuk, keluar hutan, kemudian juga, tapi, dia tetap semangat, waktu itu, tetap semangat, artinya, dalam kapasitasnya, sebagai Ketua MPRD, kalau kita, barangkali, sudah, sudah tidur saja, tapi, dia, malah ikut, dalam apa itu, dalam rapat itu, sebenarnya, yang akan menjadi, ketua, dalam pertemuan, rahasia, di setujuh, batuah, itu adalah, Juru Muhammad, yang diminta oleh, Sultan Muhammad Rashid, karena, Sama Muhammad Rashid, berpikir, Khatib Suleiman, tidak mungkin, akan di, akan diutus, karena, dia sudah, melalui perjalanan, cukup jauh, ternyata, siapa ini, setelah, negosiasi, ya, Khatib Suleiman, dia bersekeras, biarlah, bosnya berangkik, dalam kelabasa binang, ya, biarlah, saya saja, yang berangkat, ya, Juru tinggal, di sini, katanya, untuk mengawal, apa, gubernur militer, waktu itu, dalam proses itu, akhirnya, Juru pun, meminjamkan, pakaiannya, sarungnya, kemudian juga, apa namanya, sepatu botnya, waktu itu, ya, dan, kalau tidak salah, di tanggal 13 itu, Khatib Suleiman, didampingi oleh seorang ajudannya, itu berjalan kaki, dari kota tinggi itu, ke setujuh batu, itu, tidak tahu, itu berapa puluh kilo, itu, berapa puluh kilo, itu, karena, karena, kita saja, yang melalui lintasan, apa namanya, dengan motor, dengan motor, misalnya, dari kota Pai Kumbu, ke, apa namanya, ke kota tinggi itu, itu sudah dua jaman, ya, apalagi, kalau misalnya, ini berjalan kaki, ini dari kota tinggi, ini menuju ke, setujuh batu, nah, memang, kemudian, di dalam rapat, ya, yang dipimpin oleh, Sultan Muhammad Rashid, itu, memang, awalnya itu, di awal-awal, ya, itu sebenarnya, tidak di sana, yang diputuskan itu, tapi, di daerah mudia, ya, di daerah mudia, yang diputuskan itu, tapi, karena, mengingat, Belanda ini, sering melakukan patroli, ya, mereka khawatir, nanti, kalau daerah, yang di tujuh pertama ini, ya, itu, akan, didatangi oleh Belanda, karena, memang sangat dekat sekali, dengan Koto Tinggi, ya, nah, ternyata, akhirnya diputuskanlah, yang menjamin itu adalah, Makinuddin HS, ya, Makinuddin HS, yang waktu, Mayro Makinuddin, ya, yang waktu itu, menjamin bahwa, yang cukup, apa namanya, yang cukup, aman daerahnya itu, setujuh, setujuh itulah, tapi, ternyata, nah, ternyatalah, ya, disana, ajalnya, Khatib Suleman, itu, apa ya, dan, di tanggal, 15, eh, tanggal 14 itu, ya, 14 sore, itu Khatib Suleman, sebenarnya, sudah datang sampai, sampai di sana, sampai di, apa namanya, di, setujuh batuah, memang, kalau kita lihat, memang topografi daerahnya, itu memang seperti, laku ya, karena memang, dia, apa terletak, di, apa, dikelilingi oleh bukit, kemudian letak, memang di lembah, dan, posisinya itu, adalah, tepat di rumah, tapi, kalau dalam beberapa literatur, karena ada menyebutnya, kan, Surau, sebenarnya, itu adalah rumahnya, Makinuddin HS, ya, rumahnya itu, yang diperuntukkan, yang kemudian, diberondong itu, ya, diberondong oleh senjata, oleh Belanda, nah, sebelum, Khatib ini, ya, sampai di sana, itu, Makinuddin ini, sudah, apa ya, sudah melakukan koordinasi, dengan masyarakat, yang ada di negari, ya, negari setujuh batuah, untuk menghambat, apa, jalannya, Belanda ke sana, misalnya, pohon-pohon, kelapa ditebangi, ya, kemudian, beberapa jembatan, yang bisa, apa, menakses ke sana, ya, itu, kemudian mereka runtuhkan, ya, itu, gunanya itu adalah, untuk menghambat, lajunya Belanda, nanti datang ke sana, nah, memang, waktu itu, kolonel Daniel Dahlan Ibrahim, ya, dia sempat khawatir, dengan kondisi tempat itu, kenapa? karena, posisinya yang dilaku itu, yang dilembah itu, karena dia khawatir juga, juga, apa, kalau misalnya, di pintu masuknya itu, mereka menjadi jaga oleh militer, dan juga oleh barisan BPNK, tapi, kalau melalui jalur bukit, mereka nggak tahu, itu, bisa saja nanti, melalui jalur bukit, apa namanya, Belanda ini bisa merangsek masuk, dan ternyata memang benar, ketika, malam mereka melakukan, apa ya, melakukan, apa namanya, rapat rahasia itu, yang dihadiri, waktu itu, Bupati Militer, 50 Kota, waktu itu adalah, Arishun, kemudian juga, ada beberapa, yang dari, apa, dari militer, juga termasuk, ada, kolonel Dahlan Ibrahim, kemudian, Khatib Sleiman, sebagai ketua MPRD, itu, di malam hari itu, Dahlan Ibrahim ini, sudah ini, sudah khawatir dia, dia sudah punya firasat, ini, pasti akan terjadi, apa-apa di malam ini, gitu, dan ternyata, memang benar, ketika, menjelau subuh, ya, ketika, beberapa, apa namanya, apa namanya, peserta rapat, yang memang tinggal, mereka tinggal, di sekitar sana, memilih pulang, ke rumahnya, masing-masing, gitu, kemudian, yang punya familienya, dekat sana, juga memilih pulang, dan yang bertahan, di sana, itu, yang kemudian, tewas, ya, yang kemudian, tewas nantinya, dan kemudian, dia badikan, di dalam sebuah monumen, itu, dan ternyata, memang benar, menjelau subuh, itu, ternyata, Belanda ini, masuk dari, Piladang, dari Piladang, kemudian, mereka menyusuri, perbukitan itu, dan kemudian, mereka turun, ke, apa, perbukitan agak terjala, itu, nah, itu, mereka, yang barisan BPNK, itu, malah, yang di depan itu, dia, apa, di pas waktu, yang waktu masuk makam itu, ya, mereka benyalah menjaga, jadi situ, sepanjang sejala, tapi, enggak ada yang menduga, sama sekali, dari belakang, dari belakang, mereka masuk, katanya, ada, keterlibatan, orang lokal, ya, ada, tambilo, itu, memang nama asli, itu, itu, hanya apa ya, itu, perumpamaan dari seorang pengkhianat, nah, itu tadi kan disebut rapat rahasia, apa yang mereka rapatkan, itu, ya, salah satunya itu adalah, mereka ingin mengkoordinasikan kembali, ya, kekuatan-kekuatan, dari sipil, dan militer, ya, pas ke, apa, dan kemudian juga, yang kedua itu adalah, untuk merebut kembali, kota Payekubuh, dari Belanda, itu, nah, mereka memang sengaja untuk merapatkan, di sana juga termasuk, nanti, akhir dari perjalanan pedara ini, seperti apa, karena, apa, karena memang dihadiri oleh, pejabat sipil dan militer, dan kemudian juga, apa, bergening possession dari, siapa namanya, dari seorang Khatib Sulaiman, karena dia yang mengatur, siasat tadi itu, nah, mereka ini berharap, ya, setelah, apa ini, setelah mereka rapat ini, mereka kemudian bisa menggempur, kota Payekubuh, ya, kemudian mereka bisa merebut itu, tapi sempat terjadi penggempuran, kan, memang sempat terjadi, tapi itu setelah, terjadinya 15 Januari itu, peristiwa 15 Januari 1949 itu, kalau saya, saya pernah dengar cerita, katanya, seperti serangan umum 1 Maret, iya, tapi karena ini, tidak di pusat, pemerintahan yang diketahui, iya, internasional, nah, apa sih dampak serangan, di setuju batu, tewasnya, sejumlah tokoh, misalnya, Ketip Sulaiman, terhadap, PDI sendiri, itu sangat besar ya, ketika, terjadinya, pemba, apa ya, penyerangan, secara tiba-tiba ya, menjelang subuh itu, memang, tidak satupun orang yang di, apa itu, yang di dalam rumah itu, mengetahui, tidak satupun, karena mereka waktu itu, sedang beristirahat, dan menunggu, azan subuh ya, ternyata mereka kemudian diberondong, dan, Ketip Sulaiman, ya, ya, waktu itu, dia tetap, dia membawa, apa namanya, membawa, bungkusan kain, ya, kain sarung, yang di dalamnya itu, terdapat dokumen-dokumen negara, termasuk, nah, termasuk juga, waktu itu, surat perintah dari, Sultan Muhammad Rashid, jadi seluruh konsep, ya, seluruh konsep yang dia bikin, ya, surat-surat, dan kemudian, tentang instruksi-instruksi dia, kepada, apa, MPRK, ya, MPRD, ya, kemudian, termasuk juga kepada, kepada BPNK, itu seluruhnya dibuntal, di dalam, kain sarung itu, dan ketika, dia mempertahankan, itu ya, dokumen negara itu, ya, dia pertahankan, di apa, di tangan, kirinya, dan kemudian, dintang kanannya, tetap menggampi stol, iya, iya, tetap apa namanya, apa, ternyata juga, yang pasukan Belanda ini, ya, ini, membawa senjata mesin itu, yang peluru banyak itu, diambil belanda, iya, dia ini, tembus, tewas, ya, tertembus dari, apa, dari bahu ini, tembus ke dadanya, dia, dan, eh, Belanda waktu itu, nggak tahu, yang mana Kadip Sulaiman, mereka nggak tahu, asal itu aja ya, iya, ada orang yang hajar, iya, tapi setelah, setelah seteluruhnya tewas ya, di apa itu, di ruangan itu, di rumah itu, total berapa, setelah delapan orang yang tewas itu, iya, setelah mereka tewas dia, di sana, kemudian mereka lihat, eh, ternyata dia, mereka melihat, ada seorang yang memegang kain sarung tadi ya, eh, Kadip Sulaiman waktu itu, masih, sedang apa ya, mungkin dalam ajal ya, kemudian, mereka tusuk dengan bayonet, itu yang kemudian, eh, menewaskan Kadip Sulaiman, ketika mereka menemukan itu, mereka mengambil, seluruh dokumen, ya, yang, eh, masih terpegang, di tangannya Kadip Sulaiman itu, baru pagi hari ya, nah, Belanda ketika, sudah menyelesaikan ini tadi ya, melakukan genosida tadi, mereka bergerak, ke arah, yang berlawanan, ke arah yang pertahanan, yang dari BPNK tadi, oke, ya, maksudnya itu bukan ke bukit lagi, tapi ke arah pintu masuk, yang dari partai tadi ya, yang dijaga oleh, yang dijaga oleh BPNK, dan kemudian juga dari militer, mereka, sampai ke daerah Limbukan itu, mereka tembaki semua, siapapun yang mereka temukan itu ditembaki semua, iya, jadi bisa kita lihat, itu memang proses, genosida ya, yang dilakukan oleh Belanda, terhadap sipil, banyak yang tewas waktu itu, banyak yang tewas, yang tewas masa itu, tapi, entah ya, jarang, jarang terpublikasi, misalnya yang, mungkin baru-baru sekarang nih, iya, waktu itu memang dari, baru yang, setahun yang lalu, kalau tidak salah, itu memang dari, ada dari channel Belanda, yang datang ke, apa namanya, ke Payakumbu, waktu itu yang meliput, termasuk, beberapa peristiwa, yang mereka ambil itu adalah, di peristiwa, setujuh batu, dan juga, di peristiwa, jembatan batang agam, yang sekarang kita kenal, sebagai jembatan ratapan ibu, dari situ jembatan ratapan ibu, itu cukup jauh, itu yang ditembaki sepanjang jalan, enggak, kalau jembatan ratapan ibu, itu beda lagi, kasusnya, kalau jembatan ratapan ibu, itu adalah, ketika, apa namanya, kota Payakumbuni, sudah direbut ya, dan kemudian, Belanda, mencurigai pemuda-pemuda, yang dianggap, sebagai spionase, ya, dari, apa namanya, dari, apa, dari kaum republikan, ekstremis, ya, dari kaum republikan ini, dan, Belanda waktu itu, memang sangat marah sekali, karena, apa namanya, kenapa kok bisa ditembus, gitu, pertahanan mereka, dan akhirnya, Belanda waktu itu datanglah, mereka datang, ke rumah-rumah untuk mencari, para pemuda ini, mereka tangkapi, dan kemudian, para pemuda ini disuruh berbaris, di atas jembatan itu, jembatan batang agam itu, dan kemudian, mereka tembaki, satu-satu, nah, setelah subuh, ibu-ibu mereka itu, itu kan, mendapati mayat mereka itu, di bawah jembatan agam, itu ya, kemudian, banyak lebih putih yang, meratap di sana, gitu, itu luar biasa itu, nah, itu yang, itu beberapa, apa, dalam, dalam kurun waktu, apa itu, 48, 49, itu, yang, yang terjadi, proses, apa namanya, genosida terhadap, sipil ya, masa perang itu adalah, kalau di Paya Kumpul itu adalah, setujuh batua, setujuh bandang kadang juga, hampir sama ya, kasusnya, termasuk juga, yang satu lagi itu adalah, di jembatan batang agam itu, itu kejahatan perang itu? Iya, kejahatan perang, Bagaimana nasib, PDRI selanjutnya? Iya, kemudian, mereka akan ditentukan oleh, perundingan Rumproyan ya, nah, ini yang menarik, ketika, Hatta, yang waktu itu, masih di dalam, apa ya, tahanan, bersama Bung Karno, kemudian, mereka bisa mengutus seorang, yang bernama Mr. Muhammad Rump, untuk menghadiri, perundingan, ya, dengan Van Royen itu, dan, General Sudirman, waktu itu, dia protes ya, dia melayangkan protes, dan kemudian, menanyakan kepada, apa namanya, kepada Mr. Shafruddin, perawiran negara gitu, karena dia kan, ketuanya sepuluh, iya, karena dia kan presidennya gitu, nah, dia menegaskan, kenapa kok bisa, apa, muslimatrum ini, yang diutus gitu, padahal kan, tidak ada kekuatan lagi, dari, Gabinat Hatta, ya, tapi, kemudian, Mr. Shafruddin, ya, dengan negawanya, menyatakan, ya, sudah lah, biarkan saja, padahal kan, kalau menurut apanya, kan, nggak bisa, itu kan, ini kan, kedaulatan dari tangan, itu dia, dan ini, pernah ditulis oleh, Rosihan Anwar, ini menariknya, ya, kalau, nanti kan kita hubungkan, dengan apa ya, dengan akhir dari, PDRI tadi, Rosihan waktu itu, di masa, PDRI itu, sering ikut dengan, rumbungannya, Sudirman, ikut dengan gerilya, dengan Sudirman, dan dia, mendapatkan laporan A1, karena dia kan dekat dengan Sudirman, ya, dia berharap, apa itu, ketika Sudirman diundang oleh Bung Karno, ya, ketika persoalan PDRI sudah mulai, apa namanya, Mr. Shafruddin, di, apa namanya, di lobby oleh, Muhammad Natsir, ya, untuk, apa, untuk mengembalikan lagi, pemerintahan ini, agar tidak terjadi dualisme, karena Hatta waktu itu, sudah kembali lagi, ya, dan kemudian, yang sah itu kan masih, Mr. Shafruddin, yang megang, maka Hatta, maka waktu itu, Natsir, melobbilah, kawan separtainya ini, ada drama juga ternyata, iya, supaya, apa namanya, mau untuk menyerahkan kembali, itu, nah, di dalam, akhirnya kan, tanggal 13 Juli, tahun 1949, kan, pemerintahan, darurat Republik, apa, PDI ini, pada pemerintahan, dan urat ini, kemudian berakhir, sebentar, Bang Fikro, artinya, Shafruddin, waktu itu, mengembalikan, ya, itu banyak, ceritanya, memang ada proses, tarik menarik, disana, ya, karena, bagaimanapun, kan, Shafruddin, kan, dia punya, punya, programming position, yang kuat, gitu, karena dia yang, waktu itu, yang mempertahankan, dan kemudian, dia, waktu itu, yang melakukan, apa namanya, komunikasi, termasuk juga, melakukan semacam, perangurat saraf, dengan Belanda, ya, bahkan, beberapa kali, Mr. Shafruddin, ketika dia, di bidar alam, ya, kita balik lagi, ke bidar alam, maaf, dia sering menyentil Belanda, artinya, dia mengatakan begini, kalau kami, berada dalam, pemerintahan pelarian, kami masih berada di, kawasan kami sendiri, artinya, masih di, wilayahnya, Republik Indonesia, tapi, ketika Belanda, itu digempar oleh Jerman, itu banyak, pemimpinnya itu, pindah ke, Inggris, maka, kata menurut, Shafruddin, kami masih untung, gitu, kami, membuat, semacam pemerintahan darurat, tapi kami masih, di wilayah kami juga, beda dengan Belanda, dan itu, kemudian, membuat Belanda, semakin marah, dengan, dengan Shafruddin ini, nah, kita kembali lagi, nah, memang, berangkali itulah, keberhasilan dari Nasir, ya, waktu itu, melobi, kawan separtainya ini, karena mereka, sama-sama, dimasyumi, ya, akhirnya, itulah, kemudian, Shafruddin, apa, diundanglah, ke Jogja, untuk menyelesaikan, ya, termasuk juga, Sudirman, itu, karena mereka kan, baru balik dari apa ya, dari Gerilia, karena membangun waktu itu, sempat terciptalah, dua kubu, ya, ada kubu Gerilia, ada kubu Gerilia, yang dipimpin oleh Sudirman, dan kemudian, ada kubu Bangka, kubu Bangka, karena mereka kan, dibangka waktu itu, kubu Bangka, ini yang, yang Bung Karno, Bung Karno, Bung Karno, dan Hatta, waktu itu, itu foto, yang, yang berpelukan itu, ya, berpelukan Sudirman, dengan Soekarno itu, ya, ada itu, dia, yang kemudian, menjadi tanda tanya, oleh Rosihan, ya, karena Rosihan, Sudirman, sepertinya, tidak rela, dia yang dipeluk, iya, karena Bung Karno, memang, dia, pandai mengartikulasikan, apa ya, fotografernya bagus juga, iya, cari angle-nya, dan kemudian, dia juga pandai, mencitrakan diri, di foto, karena Bung Karno, kan, beberapa fotonya, kan, cukup ini, ya, eksotik, ya, pencitraan, tapi, waktu itu, kalau kita lihat, lebih jeli lagi, fotonya, saya katakan, Sudirman ini, enggan untuk dipeluk, iya, nah, itu yang menariknya, Rosihan Anwar, dia, dia, waktu terakhir, ya, pertanyaan dia, ketika, sebelum nih, sebelum, mereka, apa, Sudirman ini bertemu dengan Bung Karno, ya, karena mereka sudah berada di, apa ya, hampir di istana itu, satu pertanyaan dari, apa, dari Rosihan ke Sudirman itu adalah, apakah, Sudirman ini masih marah dengan Bung Karno, kenapa kok mau menemui Bung Karno, begitu, Sudirman marah, karena dia tidak ingin, ada gencatan-gencatan, apa namanya perundingan-perundingan, betul, yang kedua kan, karena, kenapa kok, yang diutus, kok orangnya dari tahanan, gitu, kenapa kok bukan dari, apa, PDI yang datang sana, gitu kan, yang ternyata, apa kata Sudirman, ini singkat aja yang jawab, saya kangen dengan Bung Karno, mungkin itu adalah, jawaban diplomatis, ya, jawaban diplomatis, dari seorang, apa namanya, Sudirman, untuk, tidak, apa namanya, tidak ada semacam konflik ya, konflik yang luas, antara dia dengan Bung Karno, kalau, kan, sebelum, PDI ini kan, mereka mengirimkan, kawat, bentuk permintaan urat, karena mereka ditawan, ini masih ada, tiba-tiba mereka, mengirim sendiri utusannya, akhirnya, mereka tidak mengakui juga, sebenarnya, ya, kesimpulan saya ya, adanya PDI ini, makanya, marah lah, orang-orang ini, gitu kan, betul, oke, dan, setelah itu, akhirnya, setelah dibujuk oleh, Natsir, akhirnya, Mr. Sabruden, ke Jakarta, dan, ke Jogjakarta, menyerahkan kembali, PDI ke Soekarno, iya, berakhirlah, PDI, maka berakhirlah, dualisme pemerintahan, pada masa itu, dan, waktu itu, tetap dilanjutkan oleh, kabinetnya Hatta, Hatta tetap melanjutkan, dan, barulah masuk ke, KMB, iya, ini merupakan, artinya, kalau kita bisa melihat ya, bahwa sebenarnya, di dalam proses, kesejarahan ya, sejarahnya, ke Indonesia ini, itu memang, di dalam proses-proses itu ya, dari mulai dari pergerakan, kemudian masuk kepada Indonesia Merdeka ya, kemudian nanti, menjalani beberapa konflik, yang cukup apa, kuat waktu itu ya, memang di dalam proses, kesejarahan itu, memang, ada monumen yang, didirikan, dan kemudian nanti ada monumen yang dihancurkan, ya, monumen yang didirikan itu, bukan maksudnya, bukan monumen dalam bentuk yang, monumen yang apa ya, monumen dalam bentuk yang, dalam bentuk benda yang bisa kita sentuh, tapi ini adalah dalam bentuk monumen kesejarahan, gitu ya, misalnya, momen-momen seperti PDRI ya, yang menjadi, apa namanya, pelanjut dari, ketika negara ini tidak hadir ya, kemudian, Hatta, yang waktu itu, mengadakan perundingan ya, yang dihadiri waktu itu oleh, Ratu Yuliana juga ya, dan kemudian ada beberapa pentinggi, dari apa, pemerintah dan kerajaan Belanda, dan Hatta waktu itu kan, kalau kita lihat posisi, kalau misalnya dalam, apa namanya, dalam piramida, piramida di masa kolonial, Hatta sebenarnya kan, dia kan seorang, apa ya, pribumi ya, kalau dalam, dalam bahasa Belanda, itu kan disebut dengan Inlander, gitu, dan kemudian, Ratu Yuliana, ya, sebagai seorang, apa ya, orang yang, apa ya namanya, yang menjadi, Raja, ya, Ratu, di bawah, di apa, di atas negara jahannya, negeri jahannya, dan kemudian, ada orang tibur, yang misalnya, ini disi oleh orang Cina, India, dan Arab, gitu, nah, di dalam perundingan itu, sepertinya, proses itu, jadi cair, gitu, ketika Hatta, seorang, apa, yang pribumi, itu berhadapan dengan, apa ini, dengan orang-orang Belanda, dan kemudian, terjadilah kesepakatan, gitu, nah, dalam etapa-etapa berikutnya, maka, nanti muncullah, musik integral, musik integral Nasir, yang kemudian, mengeliminir seluruh, apa yang namanya, negara-negara yang berada di bawah Riz, dia mengajak, supaya, apa namanya, seluruh, negara-negara bagian tadi, itu bersatu kembali, ya, di bawah, apa, negara ini, disebut dengan Republik Indonesia tadi, maka, kalau kita melihat, sebenarnya, yang musik integral itu, yang musik integral itu, yang sebenarnya NKRI, walaupun orang melihatnya, beberapa, mungkin beberapa pengawat, dan sejarawan melihat, yang itu sebenarnya NKRI itu, terbentuk di tanggal 17 itu, kalau kita melihat, kalau misalnya, dengan, apa, dengan akal, dan pikirannya jernih, sebenarnya, yang musik integral itu, ya, kemudian mengembalikan kembali, ketika, apa namanya, beberapa daerah itu terpecah-pecah, karena itu dalam bentuk federasi, dalam bentuk RIS, dan kemudian, itu dikumpulkan dalam menjadi, menjadi sebuah kekuatan yang baru, kemudian, itulah yang Indonesia saat ini, gitu, oke, menarik sekali, perjalanan PDR ini, walaupun singkat, hanya beberapa bulan, gitu kan, tidak cukup setahun, tapi, perjuangan mereka, perjuangan para pemimpin itu, dan juga, dibantu oleh rakyat, Sumatera Barat khususnya, dan juga, ya, perjuangan-perjuangan, di luar, seperti, Sudeman, di Jawa Masih Begeria, berhasil menjaga, gerolotan Indonesia, iya, karena juga, Syafrudin, bukan hanya satu ikon, dia, iya, memang jadi ikon utama, dari PDR, iya, tapi, di bawahnya itu, masih ada, menteri-menterinya, ya, yang waktu itu, di masa awal, awal, itu masih, dalam kabinet yang sangat sederhana, karena waktu itu, mereka yang masih berkumpul saja, kabinet perang namanya, iya, kabinet darurat namanya, kabinet darurat, kemudian, di Maret 1949, baru memasukkan beberapa nama, misalnya dari Jawa, ada IJK Simo, dan lain sebagainya, nah, tapi, yang harus, yang tidak boleh kita lupakan itu, adalah, bagaimana sumbangsi dari orang Sumatera, orang Minang, ya, yang ada di pedalaman-pedalaman Minang Kabo, yang kemudian, mereka itu, dengan rela, ya, mereka itu, ada yang menjadi, pemungut hiuran perang, kemudian, menjadi apa, pengumpul logistik, ya, kemudian juga, mereka itu, ada yang di dapur umum, yang ama-ama, yang ibu-ibu, kemudian, memasakkan, seperti yang di Sumpur Kudus, itu, mereka itu, apa namanya, Syafrodin itu, tidur di Surau, ya, sampai sekarang itu, bisa kita temukan, itu adalah istananya, Bapak ya, Presiden, waktu itu, ketua PDRI, nah, di apa ini, yang ibu-ibu ini, dia, tiap pagi itu, mereka mengumpulkan bahan makanan, bukan bahan makanan, dan kemudian, dimasak, ya, dan kemudian, nanti disunggulkan, kepada ketua PDRI, ini, artinya, kalau, saat ini, orang di luar bilang, orang Sumatera Barat, tidak NKRI, coba baca lagi sejarah, iya, artinya bahwa, iya, sebenarnya, PDRI itu, merupakan salah satu contoh, bagaimana cintanya, orang Minang, terhadap Republik ini, gitu, dan layak, kalau misalnya, tanggal, apa, keberadaan PDRI, menjadi Hari Belanegara, betul, karena itu bentuk, fisik yang nyata, betul, dan, Hari Belanegara ini, merupakan, satu-satunya, hari yang berada, di luar Pulau Jawa, oke, iya, karena hampir semuluhnya itu, kebanyakan kan, berada di Jawa semua ya, dan hanya satu-satunya, yang Hari Belanegara itu, yang ada di, luar Jawa, yaitu di Sumatera Barat, kita perlu berterima kasih juga, pada pemerintah, tahun 2016 itu, ya, mengangkat, PDRI ini, perjalanan PDRI, semangat PDRI ini, sebagai Hari Belanegara, betul, karena, kita katakan bahwa, momen yang pernah muncul, itu kan ketika, Prof. Mestika Z, itu, apa, merilis buku, Samua in the Janggau, tahun, 1997, saya juga kaget, 1997 itu kan masih, kuatnya Suharto, ya, tapi, tapi pada saat itu, kembali dimunculkan ide itu, itu, ini kan sebenarnya, karena tadi, di bahasa Suharto, dulu itu, waktu kita masih, kecil-kecil itu, yang tahu kita kan, super sama apa, serangan umum, satu marit aja, betul, karena memang, PDRI itu, memang tidak lebih, dari satu baris, kadang juga satu paragraf saja, diceritakan, ternyata perjuangannya lebih, lebih, panjang, karena memang faktor politik, karena memang, orang yang terlibat dalam PDRI, juga, kemudian mereka juga terlibat, dalam PRRI, nah, super apa, serangan umum, satu marit itu, kan masih di bawah PDRI, betulnya, di Indonesia, waktu itu, masih PDRI, masih di bawah, satu marit itu, masih di bawahnya, masih PDRI, ya, PDRI, waktu itu, yang merumuskan, atau, menginstruksikan, melalui jenderal Sudirman, walaupun pengarahnya adalah, let call Suharto, harus diakui juga, ya, kemudian, apanya, yang idenya itu, memang berasal dari, Sri Sultan Hamekubun, Hamekubun, Oke, PDRI, akhirnya diserahkan oleh, Mr. Sarfuddin, pada tahun 50, iya, dan, walaupun, 8 tahun kemudian, tahun 49, 49, iya, 13 Juli, 49, diserahkan ke Soekarno, akhirnya, berakhirlah PDRI, dan, kemudian, 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 kembali, di tangan presiden, dan waktu presiden, Soekarno Hatta, dan Hatta, soalnya pada dari menteri, tapi, kemudian, ada perjalanan lain, ketika, Sarfuddin, akhirnya, kembali ke Sumatera Barat, iya, nah, nanti akan kita bahas, di lain kesempatan, tentang, sejarahnya, dan, terima kasih, Bang Fikro, sudah memberikan, pencerahan, dan, sejarah, bagaimana, kehadiran PDRI, dan perjuangannya, dan, semoga, tayangan ini, bisa, membuka, pengetahuan kita, tentang, sejarah, yang mungkin, selama ini, kurang di, diketahui oleh publik, karena, ya, banyak yang bilang, kalau sejarah itu, ya, dikuasai oleh siapa yang memimpin waktu itu, tapi, sekarang, sudah, mulai banyak terbuka, dan, PDRI ini juga, ada museum, di daerah Kota Tinggi, mungkin, kalau, penonton, bisa, kesempatan, bisa dilihat, ke museumnya, walaupun, mungkin, belum, belum dibuka, untuk umum saat ini, terima kasih, demikian, bincang kita, dialog kita, bersama, Bang Fikro Hanif, sejarawan, kita jumpa, di dialog berikutnya, oke, hehehe,